Halo Sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Sutarno Konstruksi Dengan videoku kali ini Akan membuat tutorial Cara Mengaduk semen pasir Yang benar Dan cara memplaster lantai Yang benar Nah ini Mengaduk pasir dengan semennya Nah ini Karena disini ya Gak ada takaran Jadi di kira-kira saja Ini Satu Banding Tujuh Karena ini untuk Pemasangan keramik nantinya Nah ini Pasir Tujuh Terus Semen Satu Nah seperti itu Satu banding tujuh Nah ini Memang gak menggunakan Takaran lah ya Ini Hanya Dua Dua karung semen Terus ditaruh di atas pasir Seperti ini saja Dan kira-kira Satu banding tujuh Dan diaduk seperti ini saja Semangat ya Mas Mamat Dalam bekerja Pantang menyerah Pantang menyerah sebelum tumbang Diaduk seperti ini ya Sampai agak-agak Sudah merata Terus Nanti dikasih air Nah begini sobatku Setelah diaduk-aduk Merata Jadi aku sarankan Jangan Ditumpuk Tebal-tebal Kalau bisa Diusahakan Ditipiskan Seperti ini Seperti ini Sangat mudah Nanti untuk pengairannya Dia Cepat merata Basahnya Kalau bisa Lebih tipis Lebih bagus Biar cepat Merata Airnya Seperti ini Terus Di Airi Nah disemprot Pakai selang Kalau ada Selang ya Semprot Sampai kelihatan Betul-betul basah Seperti itu Nah ini sudah Hampir basah Tapi setelah Basah Sekiranya airnya cukup Jangan Ditumpuk kembali Atau jangan Di Aduk-aduk kembali Biarkan Seperti ini Saja Sampai Airnya itu Meresap Nah terus Diangkat Menggunakan Kereta sorong Ataupun Tong Ataupun Bak Seperti Terus 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 Siap Di Plasterkan Dua lantai Nah ini sudah Betul-betul basah Nah sekarang Kita lihat tempat yang mau di Plaster Nah begini tempatku Karena ini lantainya ini Cocoran Jadi harus dibasahin dulu Sangat basah Aku sarankan Biar lebih bagus Taburi semen Semen kering Seperti ini Nah taburi aja Seperti ini Biar Rekatnya Lebih kuat Gak usah Banyak-banyak Sedikit-sedikit saja Seperti ini Biar gak Ngelodok Biar gak Keprok Nantinya Sebelum Plaster Nah seperti ini Ini kan masih ada Yang basah Air-airnya seperti ini Disapu Dilihatkan Seperti ini Nah biar Dan debu-debunya ini Mengarik dengan pasir Dengan Dengan pasir Dengan semen Jadi Daya rekatnya ini Semakin kuat Nah Seperti ini Nah Dilarangkan Pake tabu Nah Ketinggiannya Terus Rata Sehingga Ini taruh semen Yang sudah Diadir tadi Nah ini Ini yang pasti tahu Ini marking Karena Yang kemarin Sudah Dibimbang Menggunakan Laser Jadi lebih bagus Menggunakan Laser Dibuat seperti ini Nah bagian sini Sama sini Sekiranya Aluminiumnya Sampai Jadi gampang Untuk Pemakingannya Nah yang bagian sini Nanti Dikasih dulu Terlebih dahulu Dan oke Sobatku Sebelum Bekerja Melengkapi Alat anda dulu Dan yang paling penting Anda harus menggunakan Saru tangan Yang seperti ini Karet Aluminium panjang Yang pastinya lurus Letakkan Karena di Lujur sini Ada laging Seperti ini Seperti ini Terus yang tengah ini Juga ada Nah Sekiranya sudah rata Seperti ini Nah Seperti ini Terus Anda bisa langsung Menggunakan kayunya juga Karena ini panjang Jadi aku Menggunakan kayu langsung Aku menggunakan Menggunakan Aluminium ini dulu Karena ini Terlalu panjang Jadi Anda juga Bisa menggunakan Kayu ini langsung Caranya seperti ini Digosokkan Nah Kiri Kanan Nah Ini kan juga lurus Nah Seperti ini Terus Kalau perlu Dicek kembali Nah Lurus kan Nah Ini untuk Permulaan Yang tepi-tepi ini dulu Dibuat Seperti ini Sampai Keliling Nah Jadi Tengahnya Baru Digosok Seperti itu Pinggirannya dulu Pinggirannya dulu Pasirnya Jadi jangan terlalu pasah Nah Usahakan Pasirnya seperti ini Tengah-tengah basah Tengah-tengah basah Seperti ini Jadi Jangan terlalu pasah Jadi Gampang untuk Megosoknya Dan ini Cara Megosokannya Seperti ini Tarik Nah Seperti ini Nah Baru Dibuat Nah Dan Kalau untuk Pemasangan keramik Kan Ada lupang-lupang Yang gak rata Seperti ini Ini gak masalah Karena ini Lebih bagus Kalau untuk Pemasangan keramik Karena ini Nantinya Ditaruh semen Juga Untuk pemasangannya Dan ini Alatnya ini Saya kasih tau Sobat Bu Untuk alatnya sendiri Kayu Kayu panjang ini Sobat bisa menggunakan Kayu apa saja Kayu jati Lebih bagus Ataupun kayu yang Seratnya ini lembut Ristim seratnya ini lembut Biar Nyaman Kalau dipegang Gak Kena tusuk Nah ini Yang penting Lurus Sobat bisa membuat sendiri Ataupun bisa pesan di Mebel-mebel kayu Terdekat Dan Kurang lebih seperti ini Alatnya Yang penting Gelurus Gelurus aja Nah seperti ini Nah terus Kalau sudah jadi Seperti ini Di Di Dota 3 Besok Nah gunakan Trawal Untuk meratakan Nah seperti ini Oke sobat Sekiranya sudah jelas Video kali ini Mudah-mudian bermanfaat Bagi sobatku semua Ya ini bisa ditiru Kalaupun yang sudah Tahu tentunya Ya saling berbagi pengalaman Untuk sobat-sobatku yang belum tahu Dan terima kasih Selamat mencoba Sampai jumpa